Awas ada suleee! Dah, sekarang mba disini aja dulu. Soalnya kalau mba ketemu sama Bu Tio, bisa bahaya. Jadi itu istrinya Mas Tio? Ya iyalah. Eh eh, mba mau kemana? Saya mau labrak dia. Wah, lebih bahaya lagi kalau mba ketemu sama Bu Tio. Karena mba kan selingkuhannya. Mas, saya ini bukan selingkuhannya Mas Tio, tapi saya ini istri sahnya. Istri sah gimana? Orang yang kawin duluan itu Bu Tio sama Pak Tio. Berarti mba selingkuhannya. Terus nasib saya gimana tuh Mas? Nasib mba benar-benar buruk. Udah, pokoknya jangan diurusin deh. Ini semua akan saya bereskan. Mba tunggu disini, dan sekarang saya akan mengumpulkan data-data dulu. Nih, pegang ini. Siapa tahu nanti lahir, masukin sini. Buat apa Mas? Mas! Wah, itu nggak diangkat sih. Ya, kok dimatiin? Lagi telepon siapa, Tan Mami? Si Papi. Tapi nggak diangkat-angkat. Emang biasanya begitu? Biasanya kalau saya tahu selalu diangkat. Sudah berapa lama kejadian seperti ini? Beberapa hari belakangan ini. Sudah mengarah. Mungkin Pak Tio nya lagi sibuk? Justru saya tahu kalau jam segini dia nggak sibuk. Sudah semakin mengarah. Berarti ada sesuatu dong sama Pak Tio. Sesuatu apa? Ya, mungkin sesuatu yang aneh. Eh, kamu tuh yang aneh. Dari tadi nanya-nanya, ngapain sih kamu? Mohon maaf, saya sebagai petugas hanya mau memastikan saja. Memastikan apa? Memastikan bahwa telinga ibu baik-baik saja. Wah, nasele di sini. Untung saya ke wis buah. Mohon maaf. Ya, 11 jam. Siapa koi? Siapa kamu? Tahu siapa. Loh, malah balik tanya. Mesti Sule ini. Sule berani-beraninya bawa ke cewek ke wani ini. Bahaya ini. Sule! Eh, ini saja. Apa sih lo? Loh, kamu tuh udah kebangetan-banget nih. Berani masukin cewek ke dalam kamar. Ini kalau sampai Bu Tio tahu, habis riwayat. Awas ngeri. Eh, mau kemana lo? Ya lapar Bu Tio dong. Justru kalau lo lapor sama Bu Tio, bisa runyah masa depan lo. Eh, bahaya. Tak dulu. Dari mana hubungannya? Tuh orang, wanita gelapnya Pak Tio. Gak gelap, leh. Maksud gue semimpulannya. Nah, kalau Bu Tio sampai tahu, mereka bisa cerai. Bisa bubar. Nah, lo mau kerja di mana? Bisa dipecat, ntar. Itu juga. Itu sekarang Pie. Pie. Sule! Ya, Tuan Mami. Sini. Ada apa, Tuan Mami? Baju yang saya suruh kamu ustrikain, udah beres belum? Udah beres, Tuan Mami. Saya kan tidak pernah mengecewakan Tuan Mami. Di saat Tuan Mami menyuruh saya, saya langsung kerjakan. Nih, misalkan. Tuan Mami menyuruh, Sule, ayo kita makan bareng. Saya langsung kerjakan. Terus, bajunya di mana sekarang? Di kamar, Tuan Mami. Masih ditumpukan baju saya. Pokoknya saya mau pergi. Saya mau pakai baju itu. Mau saya ambilkan? Gak usah. Kamu bareng sini ya. Saya mau ambil sendiri. Siap, Tuan Mami. Aduh. Kasian, Tuan Mami. Udah cantik-cantik, dia nanti oleh suami. Hah? Anggut. Sebentar, Tuan Mami. Apa lagi sini? Udah saya suruh bersihin meja makan. Kalau masalah meja makan, gampang, Tuan Mami. Tapi saya gak enak. Masa nyuruh Tuan Mami ngambil baju sendiri? Kalau saya sudah berintah, kamu harus kerjakan. Udah sambil sendiri, kamu di sana. Sebentar, Tuan Mami. Sebentar. Ada apa lagi sih? Menurut buku Tatang Sutama, apabila seorang wanita memasuki kamar seorang lelaki, bisa-bisa itu jodoh. Apa mau, Tuan Mami? Jadi jodohnya saya? Makanya biar saya aja yang ngambil baju. Ibu silahkan tunggu. Yaudah deh. Cepetan. Ya. Aduh. Bi-yi-yi-yi-yi. Apa itu? Saya tinggal suara perempuan di situ. Sebentar, Bu. Itu bukan suara perempuan, Bu. Saya yakin itu suara perempuan. Bu, Bu, Bu. Menurut Tatang Sutama. Selamat siang, Bu, Tio. Tumben nih, masuk ke ruangan kamar kami. Tadi saya dengar suara perempuan teriak. Oh, jadi ibu menganggap di kamar ini ada perempuan? Ya, nggak mungkin, Bu. Kita berani membawa perempuan di kamar ini. Tadi jelas lho saya dengar perempuan teriak di sini. Ya, ya itu suara saya, Bu. Suaranya makmur. Nggak ada apa-apa tuh, Bu. Lihat. Nol. Tadi jelas lho saya dengan suara perempuan. Ya. Kalau saya teriak, memang suaranya jadi kayak perempuan, Bu. Coba teriak salah. Hah? Benerah, coba. Baiklah, Bu. Tapi ibu harus memperhatikannya baik-baik. Ya. Ini dia, Bu. Terbukti kan, Bu? Masih kurang jelas. Bisa diulang lagi kok, Bu. Coba ulang lagi. Eh, eh. Ya, ya, ya. Tapi ibu dengerinnya harus baik-baik lagi. Karena ini terakhir ya, Bu, ya. Ya. Bu. Sudah jelas kan sekarang? Terbukti kalau di sini tidak ada apa-apa. Jadi sekarang saya mohon buat ibu keluar dari kamar ini. Silahkan, Ibu. Ayo. Terbukti kalau. Terbukti. Terbukti. Gerai, 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 gerai. Baik, barusan di mana? AWAS ADA SULEEEEK! BRIKITYU! selamat menikmati